Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Tarahan menuju ke Bandar Lampung yang nanti akan dilanjutkan ke kota Palembang Oke kita menggunakan bis avante H8x dari Mas Aga Coktro dan Pak Farid Madyawan untuk liverynya ini adalah PO Haryanto untuk liverynya ini dari Mas Ilham yang untuk liverynya dan jika kalian bermula dengan modnya silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru video tersebut Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai perjalanannya ya di sini sudah hujan dan bismillah kita pelan-pelan aja tidak perlu untuk banter-banteran karena ini untuk jalanannya mungkin licin ya di sini dan terlihat ini di tarahan lumayan lewat untuk hujannya disertai dengan badai ya di sini dan ini suasananya malam hari terlihat untuk kendaraannya itu masih lengangnya di sini dan ini kita lurus aja karena untuk dimaksinya ini menunjukkan lurus ya dan ngomong-ngomong untuk perkembangan dari video trip dari sebelumnya dan sebelumnya itu ternyata kalau direkam langsung di HP itu ternyata ada suara semacam duk ya duk-duk gitu ya mungkin itu bukan suara dari perekaman audionya tetapi untuk dari HPnya mungkin ya karena untuk ketika saya untuk merekod sekaligus bermain itu suara jari atau ketukan dari HP itu terkadang itu terdengar ya jadinya ada suara duk-duk-duk gitu tetapi untuk suaranya itu sudah lumayan jelas ya daripada yang sebelumnya itu yang kurang jelas ya semoga saja ini videonya lebih jelas lagi atau lebih bagus lagi dari video sebelumnya dan langsung di game kita mengeblong biskrama jati dan kebetulan di sini masih sepi ya dan kita ini lurus aja karena untuk mapnya ini kita mencoba untuk ruta lurus ya karena untuk bela itu sudah biasa ya dan ini kita lurus aja dan terlihat di sini untuk hujannya itu awet ya di sini dari jam 12 malam sampai jam 1 itu masih hujan di sini dan terlihat sangat deras sekali di sini di sini mungkin menyesuaikan di Indonesia ya di pusat ini karena kan musimnya hujan sekarang itu tempat kalian gimana teman-teman Apakah ada hujan maksudnya hujannya itu lebat apa enggak di sini dan ini kita lurus saja dan itu ada bis Rosalia ya yang kita belum dan setelah ini kita akan loading up yang pertama loading map pertama kita akan meluju ke jalan tol ya jalan tol terbanggi terbanggi besar ya dan Oh tidak ternyata ini di Bandar Lampung ternyata saya kira di jalan tol dan ini kita sudah tiba di Bandar Lampung untuk Bandar Lampung di sini hujannya lebat ya karena ada gendangan air yang sangat banyak banyak di sini dan ini kerennya jadi wujud ya untuk hujannya itu tidak hanya tetesan air tetapi ini juga ada gendangan ya di bagian jalan tetapi untuk refleksi dari kendaraan mod ini belum bisa ya saya ini itu dan lebih enaknya lagi di kota Bandar Lampung itu untuk terminalnya itu dekatnya tidak seperti bukit tinggi yang kemarin itu muter-muter dan ini untuk Bandar Lampung lumayan dekat karena kita habis loading map itu langsung sampai ya dan disini kita hanya mode ngelayap ya jadi tidak ada penumpang dan ini kita berjalan 44 menit ya sudah lumayan lama tapi untuk di video ini masih 5 menitnya dan ini kita langsung lanjutkan aja untuk perjalanannya dan di depan ini ada bis harapan saya yang berbedakan Scorpion Egg ya itu aslinya jet boost 2 HD yang di skin ulangnya menjadi jet boost misalnya harapan saya Scorpion Egg dan di pinggir itu ada bis apa ya tadi kurang melihatannya dan kita ini langsung aja untuk melanjutkan perjalanannya dan terlihat di sini masih hujan dan kerennya itu ada kayak efek kabut ya efek kabutnya ini keren banget di sini apalagi untuk lampunya ini kerennya bisa masuk ke dalam interior gini seperti di s2 ya malahan ini keren banget game lain tidak ada ya semacam game seperti ini mungkin game truk simulator universal itu ya yang cahayanya itu bisa masuk ke dalam truk atau kendaraan dan ini kita masih lurus aja dan ini masih panjang untuk perjalanannya karena kita nanti akan full trip menuju ke Pulau Sumatera ya nanti sampai ke Padang dan ini kita belok ke kiri ya dan ini jalannya lumayan sempit disini kita langsung aja lurus dan terlihat disini masih sok kopi ya malahan disini ini kita berhenti karena lambung merah menunjukkan warna merah di sini dan nanti kalian comment ya apakah apakah di video ini bakalan patah-patah atau lag apa tidak ya karena di gameplay atau saya pas merekod itu itu sedikit patah ya guys jadi kalian comment apakah patah juga kalau patah nanti saya agak tidak turunkan ya untuk settingannya supaya tidak terlalu lag dan terkadang itu malah yang bikin patah-patah itu masalah spion ya karena spion di busit atau di game-game lain itu itu kadang itu membikin ngelajah dan ini rute yang saya suka atau jalan yang saya suka karena jalannya itu lebar dan seperti di map pantura ya Anda saja nanti di busit itu ada update-an rute seperti itu ya atau jalan seperti itu dan ini sudah menunjukkan loading map kedua sebentar lagi kita akan sampai di jalan tol jalan oh belum ya habis ini kayaknya ini kita tiba di Gunung Sugih ini kita kanan saja karena kalau kiri itu sudah biasa ya dan ini kendaraannya enggak mengalah ya bentar untuk trafficnya ini ini kasian Rosalia ya nunggu dari tadi oke sudah kosong di sini kita lanjutkan perjalanannya lagi kita akan menuju ke Palembang dan terlihat di sini untuk mapnya ini untuk suasana positif pedesaannya itu terasa sekali ya dari kecilnya dan ini kita akan ngeblong apakah bisa waduh nggak bisa kita coba masuk aduh enggak diberi jalan dong waduh waduh enggak papa nanti kita akan ngeblong tenang saja dan ngomong-ngomong ini yang saya gunakan ini avante h8x dengan varian sosis hino rk8 ya dan untuk variasinya ini variasi yang alcoa karena biar lebih keren gitu ya untuk variasi kita pakai alcoa dan dari avante h8x ini yang saya suka ini bagian dan katanya ya karena lo sekali untuk kacanya disini dan ini kita ngoblong dari kiri ya los del ini ini kita langsung aja ambil jalur yang sebelah kiri karena sebelah kanan itu jalurnya lumayan sempit jadi seperti itu dan disini ada bisa apa ini orang kelihatannya Oh Rosalia ya kita plong kiri los del woi dan eh kalau di mod busit ini ya minusnya itu ketika kita menyalakan lampu terus dipantukan di traffic yang berjalan itu enggak bisa anu ya kayak memantulkan gitu enggak bisa ya beda kalau di kendaraan ori itu bisa ya Nah kenapa jadinya setiap kita perjalanan malam itu trafficnya kadang itu suka nggak kelihatan mungkin mungkin kelihatan cuma lampunya ya atau mungkin untuk masalah di mod traffic ya mungkin atau gimana dan ini kita langsung aja bila ke kanan karena webnya itu menunjukkan arah ke kanan tapi kalau di mod traffic itu kayaknya enggak masalah ya karena saya itu pernah itu mencoba menggunakan xhd yang dirombak menjadi shd itu bisa malahan bisa dipantulkan ya di trafficnya itu jadi kita bisa melihat trafficnya dengan jelas gitu kalau di mod itu kok kebanyakan nggak bisa atau gimana ini ke dari busitnya ya dan ini kita ngoblong Oke ngeblong terus dan waduh nggak kelihatannya kalau ada ketigaan kita kita harus belok kurang kelihatan nanti kita fokus ngeblong waduh niatnya ngoblong malah nabrak ini gimana ini trafficnya kacau ini Oke kita ngelak apa yang penting masih terkandali ya waduh bikin macet itu kalau karena berhenti di tengah jalan ya dan ini kita lanjut perjalanan dan disini untuk mapsnya kita ini diarah semacam hutan-hutan ya di sini karena banyak-banyak kepohonan di sini dan ini jangan nanti kita akan sampai di loading map ketiga ya ini tumpennya lumayan cepat untuk loading mapnya beda sama rute Surabaya Solo kemarin itu lama banget ya apalagi di bagian hutan-hutan kemarin yang bagian perbukitan itu kok terasa lama sekali ya dan ini kita sampai di loading map dan ini kita sudah sampai di jalan tol terbanggi besar-besar ya dan di depan itu sudah ada semacam gerbang tolnya tapi sayangnya disini masih gelap ya belum ada penerangan kalau ada penerangan bakalan bagus ya kalau nggak salah di jalan tol Malang Surabaya itu sudah ada ya untuk penerangannya tetapi kok di jalan tol Sumatera ini belum ada ya ya mungkin itu bisa masukkan dari game busit ya jadi biar lebih realistis lagi untuk webnya di sini dan ini terlihat untuk jalan tolnya ketika pagi hari ini keren banget ya apalagi ada semacam efek kabut di sini efek kabut dan untuk penerangannya tuh Wah keren banget ini dan untuk trafiknya di sini ini juga lumayan kenceng tidak lambat seperti versi-versi sebelumnya ya di sini sudah selain smart traffic dan juga untuk trafiknya ini sudah kenceng-kenceng ya di sini dan ini kerennya ada semacam kabut ya untuk di jauh dari pandangan ini di pinggir-pinggiran ini kayak ada efek kabut ini keren banget ini belum ada ya game simulator lain ini yang keren di game busit ini ya apalagi di game busit itu ini sudah dipasangi mod itu mah malah keren banget ini dan ini kita menggunakan lampu jauh karena biar jelas untuk pandangannya karena kalau kita menggunakan lampu dekat itu trafiknya suka nggak kelihatannya terlihat hitam gitu nah trafik di depan itu terlihat hitam ya jadi kurang kelihatan andai aja nanti untuk lampu nya dimat itu bisa termantul di trafiknya malah keren sekali nanti dan juga nanti ada bayangan yang ketika kita berada di bawah semacam bangunan kan ada bayangannya itu bayangannya bisa mengenai kendaraan kita kan keren yang bisa dilakukan kan ini cuma bisa di kendaraan lebih sorry kalau di mod itu belum bisa dan ini kita masih lurus aja ini masih sebentar lagi untuk menuju ke gerbang keluar tol mungkin ini tidak sampai di perjalanan langsung ya masa saya tidak full trip karena ada faktor durasi dan tadi ada bus masa saya ada kendaraan buwantar ya tadi mau ngeblong bau jalan ya kayaknya tapi terhalang oleh bis apa lagi sinarjaya kalau misalnya dan ini kita akan balapan ya kita balapan di depan itu ada bisa apa sinarjaya kayaknya akankah bisa tempel lima senti oke kita ambil kanan bunga oke mantap jiwa kita ambil kanannya ayo enggak cepat ayo ayo cepet Aduh kita ambil kiri saja kalau gitu oke mantap ambil kiri karena yang lebih cepat itu di kiri yang lanjut kiri kita ambil kiri saja oke mantap oke dan di depan itu ada gerbang tol ya kita oke kita nyelip-nyelip saja oke nyelip panterian oke Pak kertuk remnya oke mantap sip has untuk remnya ya oke maaf pak sinar saya juga selip ya selip oke alun-alun oke mantap dan mungkin kita sampai di gerbang tol ini ya nanti kita akan sambung di video selanjutnya dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizab dan channel salam busit mania selamat menikmati selamat menikmati